Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar SH Mintarja Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan Tanah Jawa Dengan judul Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-125 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Suto Wijoyo akhirnya kehilangan kesabarannya Tiba-tiba ia meloncat maju Terdengar beberapa orang menahan kejutan jantungnya Argo Joyo tidak sempat menghindar ketika tangke tombak Suto Wijoyo terjulur ke arah pelipisnya Gerak itu sama sekali tidak diduganya Karena itu maka kepala Argo Joyo terdorong ke belakang Sentuhan tangke tombak Suto Wijoyo Memang tidak begitu keras Sehingga Argo Joyo pun tidak sampai kehilangan keseimbangan Tetapi tangke tombak Suto Wijoyo itu pun Telah membuat luka pada pelipis Argo Joyo Sehingga luka itu meneteskan darah Terdengar tiba-tiba Argo Joyo mengumpat kasar Dengan tiba-tiba ia menyerang kembali Suto Wijoyo Namun Suto Wijoyo telah bersiaga dan dalam waktu yang singkat Ia segera dapat menguasai lawannya Apalagi kini Argo Joyo tidak lagi bersenjata Bunuh aku anak setan Teriak Argo Joyo Tidak Aku akan membuatmu cacat seumur hidup Tangke tombakku akan dapat mematuk kedua belah matamu Dan kau akan menjadi buta karenanya Nah apakah yang dapat kau lakukan tanpa sepasang matamu Aku tidak akan mempergunakan ujung tombakku Sebab setiap goresan dapat berakibat maut Ancaman itu benar-benar mengerikan Tiba-tiba Argo Joyo meloncat mundur Ternyata Suto Wijoyo membiarkannya Ia sama sekali tidak mengejarnya Terdengar kemudian Argo Joyo menggeram Suaranya menggeletar melontarkan kemarahan yang pepat di dalam dadanya Aku akan pergi anak demit Tetapi jangan kau sangka bahwa aku takut menghadapi kau Bukan berarti aku lari dari kematian Tetapi kau ternyata pengis melampaui iblis Aku akan menunggumu di sangkal putu Kalau kau benar-benar anak sangkal putu Aku akan mencari kesempatan untuk melakukan perang tanding sekali lagi Di hadapan para pemimpin prajurit pajang di sangkal putu Perang tanding sampai salah seorang di antara kita mati Pergi Teriak Suto Wijoyo Jangan mengigau Kau dan si Danti boleh maju bersama-sama ke dalam arena Mulut mula yang pertama-tama harus dipecahkan Geram Argo Joyo dengan suara yang tajam Lakukanlah kalau kau mampu melakukan Sahut Suto Wijoyo Tetapi ada pesanku padamu Kalau kau mencari si Danti Jangan kau cari ia di sangkal putu Anak gila itu Kini berada di padepokan gurunya Carilah ia kesana dan kau akan menemukannya Katakanlah kepadanya Bahwa luka di pelipismu Adalah luka yang dibuat sebagai pertanda Bahwa kau telah berkelahi dengan seorang pengawal dari sangkal putu Dada Argo Joyo bergetar Mendengar kata-kata itu Sejenak ia terpaku saja di tempatnya Diulanginya Pendengarannya itu di dalam hatinya Si Danti sudah tidak berada di sangkal putu lagi Tetapi kemudian ia mengeram Dengan marahnya ia menjawab Bohok Ternyata kau bukan orang sangkal putu Si Danti adalah orang paling penting di kedemangan itu Ia adalah sapu kawat Tanpa si Danti Sangkal putu tidak akan berarti sebagai suatu pertahanan Untuk mempertahankan lumbung makan Terdengar suara tertawa Suto Wijoyo Disusul oleh gelaksuan Daru seakan-akan melengking Sehingga hampir setiap mata berpaling kepadanya Yang terdengar kemudian adalah jawaban Suto Wijoyo Kau memang sedang mengigau Kapan kau datang untuk terakhir kalinya ke sangkal putu Jangankan kau yang datang dari pegunungan menoreh di seberang hutan mentau Sedangkan orang-orang di Prambanan Bahkan para prajuri di Prambanan ini pun Belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sangkal putu Alangkah jeleknya jaring-jaring perhubungan antara para prajurit pajang Yang tersebar di mana-mana ini Bukan saja Argo Joyo Tetapi para prajurit pun menjadi berdebar-debar mendengarkan kata-kata itu Kembali Suto Wijoyo meneruskan kata-katanya Tetapi kalau kau tidak percaya Cobalah datang ke sangkal putu Setiap hidung pasti akan mentertawakan kedatanganmu Seperti mereka mentertawakan si Danti Si Danti sama sekali tidak berarti apa-apa bagi ketemangan itu Tiba-tiba yang datang bersama Argo Joyo memotong kata-katanya Maksudmu Kehadiran para prajurit wiratam tama di sangkal putung Tidak berarti apa-apa bagi kedemangan itu serta penduduknya Siapa yang berkata demikian? Banta Suto Wijoyo Yang aku katakan adalah si Danti Si Danti kau dengar Telinga prajurit itu menjadi panas Tetapi ia masih melihat anak panah yang sudah melekat pada tali busurnya Di tangan Agung Sedayu dan Suandaru Meskipun demikian ia berkata Bukankah si Danti itu seorang prajurit wiratam tama yang ditempatkan di Pajang? Iya Sahut Suto Wijoyo pendek Nah jadi bukankah demikian? Kau telah menghina prajurit wiratam tama Tidak Aku hanya mengatakan Bahwa si Danti tidak berada di sangkal putung Ia berada di tempat gurunya Kemudian Suto Wijoyo itu pun Berpaling kepada Argo Joyo Sekarang pergilah Pergi kepada si Danti Bertanyalah kepadanya tentang pengawal sangkal putung Seperti yang kau lihat kini kepada si Danti Ia kenal kami bertiga dengan baik Argo Joyo tidak menjawab Tetapi ia belum beranjak dari tempatnya Jadi kau ingin aku melakukan kehendakku atasmu Membuatmu cacat seumur hidupmu Kembali terdengar Argo Joyo menggerang Kesempatan yang aku berikan hampir sampai pada batasnya Sambung Suto Wijoyo Ternyata aku mempunyai alat yang lebih baik Daripada tangke tombakku Ketika Suto Wijoyo kemudian berpaling memandangi ujung-ujung Anak panah akung sedayu Maka berdesirlah setiap dada Apakah anak muda itu akan menyuruh adiknya itu Untuk melepaskan anak panahnya mengarah ke mata Argo Joyo Argo Joyo pun melihat ujung anak panah itu Dengan demikian maka gelora di dalam dadanya semakin menyala Dendam, benci dan muak bercampur baur di dalam hatinya Dengan suara bergetar Ia melepaskan perasaannya itu Katanya Aku ingin bertemu sekali lagi Aku akan mendengarkan pesanmu kali ini Aku akan pergi ke Guru Sidanti di Lereng Merapi Daripadanya aku akan mendengar keadaan anak muda itu Mudah-mudahan kita akan dapat bertemu kembali Kau benar-benar akan menyesal kelak Bahwa kau tidak membunuhku saat ini Pergilah Terima kasih bahwa kau mau mendengarkan pesanku Pesan seorang pengawal Ketemangan Sangkal Puto Jangan lupa Sebut kami satu persatu di hadapan Sidanti Aku Adikku yang bertubuh sedang dan berwajah tampan seperti topeng panji Yang satu gemuk bulat seperti kelapa Kau telah mengenal nama-nama kami Karena itu Maka Cukup Kau menjadi besar kepala karenanya Tetapi akan datang saatnya Kepalamu itu aku penggal kelak Argo Joyo tidak menunggu jawaban Sutowi Joyo Segera ia memutar tubuhnya dan melangkah meninggalkan arena dengan tergesa-gesa Tetapi ia tertegun ketika ia mendengar Sutowi Joyo berkata Tunggu Kau kelupaan tombakmu Kalau tombakmu itu memang sebuah pusaka sifat kandel dari tanah perdikan menoreh Bawalah Mungkin akan berguna bagimu Mata Argo Joyo menjadi merah Semerah darah Giginya gemertak dan tubuhnya bergetar Tetapi ia melangkah cepat-cepat ke arah tombaknya yang tergolek di atas pasir tepian Anggaplah tombak itu sebuah kenang-kenangan daripada aku Berkata Sutowi Joyo Argo Joyo berpaling pun tidak Ia berjalan cepat-cepat meninggalkan tempat itu Meskipun demikian Meskipun ia meninggalkan lawannya Namun sebenarnya di dalam hati Sutowi Joyo Mengakui kejantanan lawannya itu Sikapnya yang pantang menyerah dalam keyakinannya Meskipun ujung tombak telah melekat di lambungnya Tetapi orang yang demikian pasti benar-benar akan melakukan kata-katanya yang diucapkan sebagai janji Untuk melepaskan dendamnya kelak apabila ada kesempatan Semua mata Memandang langkah Argo Joyo yang tergesa-gesa itu Yang kemudian disusul oleh kedua pengiringnya Dari alas mentahok Kesan keberanian dan keteguhan hatinya masih terasa Di dalam hati orang-orang yang berdiri di tepian itu Bahkan agung sedayu bergumam di dalam hatinya Seperti si danti Keras hati Namun nalarnya kadang-kadang terdesak jauh ke belakang Sehingga orang itu kurang memikirkan akibat dari perbuatannya Belum lagi Argo Joyo itu jauh Terdengar prajurit yang datang bersamanya menggeram Perbuatanmu tidak lagi dapat dimaafkan Kalau kelak si danti itu benar-benar datang kemari Maka kami adalah saksi yang akan dapat mengatakan Apa yang sebenarnya telah terjadi Si danti tidak akan datang kemari Jawab Suto Wijoyo Apakah kau pasti? Bertanya prajurit itu Si danti tidak lagi berada di sangkal putung Bohong Salah seorang dari kami Akan menghadap ke sangkal putung Ki Untara harus mendengar bahwa pimpinan kami di sini Telah berbuat kesalahan dengan membiarkan kalian membuat onar di kademangan prambanan Kalian bersama pimpinan kami itu harus ditangkap Pemimpin prajurit yang datang bersama Suto Wijoyo Itu pun segera memotong Kalianlah yang telah memberotak Aku masih tetap pimpinan di sini Aku pun dapat mengatakan Apa yang telah terjadi dan orang-orang yang berdiri di sini Yang semalam melihat apa yang terjadi di Banjar Desa Akan menjadi saksi Baik Kita lihat Siapakah yang akan dipercaya oleh pimpinan kita di sangkal putung Suto Wijoyo tiba-tiba tertawa Katanya Hahaha Kalian terlalu percaya Bahwa si danti akan dapat memberimu perlindungan Tetapi sudah aku katakan Kami tidak takut kepada si danti Kami tidak takut pula seandainya Kiuntara mempercaya kata-katamu Bahkan kami tidak akan takut Seandainya Panglima Wiratam Tama sendiri datang kemari Para prajurit itu pun terkejut mendengar kata-kata itu Prajurit yang berpihak kepadanya pun terkejut pula Sejenak ia terbungkam sambil memandangi anak muda yang masih menggenggam tombak di tangannya itu Suto Wijoyo melihat wajah-wajah yang menjadi semakin tegang Tetapi ia masih saja tertawa dan berkata Hahaha Aku berkata sebenarnya Tidak ada seorang pun yang akan dapat berbuat sesuatu atas kami Tetapi sebaliknya Kami akan dapat mengatakan Apa yang telah terjadi disini kepada siapapun Yang akan datang kemari Kiuntara Kipenjawi Kijuru Mertani Atau Ki Gedi Pemanahan Sendiri Yang mendengarkan kata-kata itu menjadi semakin tidak mengerti Bahkan para prajurit yang berpihak kepada Argo Joyo Menganggap bahwa anak muda itu sebenarnya anak yang tidak tahu adat Karena itu Maka pemimpinnya pun berkata Nah Semua orang telah mendengar kata-katamu Kau benar-benar telah menghina Wiratam Tama Sedang pemimpin kami yang bertanggung jawab disini masih saja dia mematuh Pemimpin prajurit yang datang bersama Suto Wijoyo itu pun Menjadi heran mendengar kata-kata Suto Wijoyo Kata-kata itu sendiri telah dapat digolongkan pada suatu tindakan yang kurang pada tempatnya Kata-kata itu sebenarnya memang menyangkut nama Wiratam Tama Dan apalagi banglimanya Karena itu maka sejenak ia terdiam Dicobanya untuk mencernakan apa yang telah dilihatnya Dan apa yang telah didengarnya Aku sama sekali tidak menghinanya Aku justru mempercaya mereka Para pemimpin Wiratam Tama Baik yang berada di Prambanan Baik yang berada di Sangkal Putung Maupun yang berada di Pajang Aku memang tidak takut Seandainya mereka datang bersama-sama kemari Sebab mereka pasti dapat membedakan Mana yang baik dan mana yang salah Berkata Suto Wijoyo Pemimpin Prat Jurit yang datang bersamanya Tiba-tiba menganggukkan kepalanya Katanya Benar kau anak muda Orang yang yakin akan kebenarannya Tidak perlu takut menghadapi apapun Apalagi mereka yang tegak pada keadilan Aku pun percaya Bahwa para pemimpin itu akan mempertahankan keadilan yang seluruh-selurusnya Persetan Sahut pemimpin yang lain Kalian adalah orang-orang yang memang pandai berbicara Tetapi marilah kita lihat apakah yang akan terjadi kelak Kemudian Kepada kawan-kawannya ia berkata Marilah kita tinggalkan tempat ini Tunggu Jaga Suto Wijoyo Persoalan kalian belum selesai Dengan demikian Maka di perambanan kini masih ada dua pimpinan Prat Jurit yang merasa masing-masing berkuasa Pimpinan yang sebenarnya Dan pimpinan bayangan Akulah yang memegang pimpinan sekarang Semua Prat Jurit di perambanan tunduk kepadaku Tidak Sahut yang datang bersama Suto Wijoyo Aku tetap pimpinan disini Siapa yang tidak tunduk pada perintahku Kepadanya akan dapat dikenakan hukuman Omong kosong Jangan Hirokan Mari kita pergi Tetapi ketika mereka sudah mulai bergerak untuk meninggalkan tempat itu Kembali mereka tertegun karena Suto Wijoyo berkata Aku hanya mengakui pimpinan yang seorang Yang datang bersamaku Bukan karena ia membenarkan sikapku Tetapi karena ialah yang menerima kekuasaan dalam jabatan itu Setiap pelanggaran atas perintahnya Berarti pemberontakan yang akan ditindak Wajah pemimpin Prat Jurit yang lain menjadi merah menyala Dengan kasarnya ia berkata Apakah hakmu berkata demikian Hei anak sangkal putung Perambanan bukan bawaan sangkal putung Meskipun kebetulan pemimpin kami berada di sana Tetapi kami hanya bertanggung jawab kepada Ki Untara Kalau kau tidak mau mengakui kami Kami tidak berkebratan Tetapi sebenarnya Bahwa kami ingin menangkap kalian Dan mengikat di halaman Banjar Desa Prajurit itu tidak berpaling ketika Suto Wijoyo berkata Tunggu Beberapa prajurit yang lain pun segera mengikutinya Tetapi langkah mereka pun tertegun-tegun Agaknya mereka sedang membicarakan sesuatu Sekali tampak mereka berpaling ketika Anak-anak muda yang datang bersama mereka pun Telah bergerak pula Hanya Kitemanglah yang masih saja berdiri mematung Tetapi mereka pun terkejut ketika para prajurit itu berhenti Dan tiba-tiba saja Mereka berlari berpencaran Mengelilingi arena dari arah yang berbeda-beda Yang terjadi itu berlangsung terlampau cepat Suto Wijoyo tegak di tengah-tengah arena itu dengan hati yang berdebar-debar Sedang Agung Sedayu sejenak menjadi seakan-akan membeku Mereka menyadari Apa yang akan dilakukan oleh para prajurit itu Tetapi mereka Tidak segera menemukan cara untuk mengatasinya Aku tidak menyangka bahwa mereka segila itu Desah Suto Wijoyo di dalam hatinya Sejenak kemudian Terdengar pemimpin prajurit yang seorang Yang datang bersama Argo Joyo berteriak Demi tegaknya tanggung jawab para prajurit pajang di Prambanan Marilah kita tangkap anak setan itu Hei para pemuda Prambanan Jangan tidur Kau pun telah mendapat penghinaan dari orang itu Tiba-tiba para pemudanya pun bergerak Semula mereka berdesak-desakan saja Namun kemudian sebagian dari mereka segera memencar setelah mereka menyadari maksud gerakan para prajurit itu Dengan demikian Mereka menghindarkan diri mereka sejauh-jauh mungkin Dari anak panah Agung Sedayu dan Suandaru Karena mereka terpencar-pencar Para prajurit itu mengharap Bahwa mereka dapat membuat Gerakan-gerakan yang dapat membingungkan Agung Sedayu dan Suandaru Agung Sedayu dan Suandaru pasti tidak akan mungkin lagi memanah mereka dalam sekejap Dan melepaskan anak panah yang kedua sekejap kemudian Atau dengan mata terpecam mengarah kepada sekelompok orang Suto Wijoyo, Agung Sedayu, Suandaru Pemimpin prajurit yang lain Dan beberapa orang kini terkepung oleh sebuah lingkaran yang terdiri dari para prajurit pajang di Prambanan Beserta beberapa anak-anak muda Anak-anak muda itu bergerak saja seperti kena pesona Karena hubungan mereka yang rapat dengan para prajurit itu Kidemang pun tiba-tiba bergerak pula bersama dengan mereka Jangan berbuat sesuatu yang tidak akan ada gunanya Ancam pemimpin prajurit itu Kalian telah terkepung Meskipun kalian bertiga Seorang lawan seorang menang dari orang-orang menoreh Tetapi jangan mimpi untuk dapat melawan kami semuanya ini Kalian benar-benar gila Teriak pemimpin prajurit yang berada di dekat Suto Wijoyo Uraikan kepungan ini Tidak Demi kekuasaan wiratam-tama yang berada di tanganku Tidak menyerahlah Gigi pemimpin prajurit itu pun gemertak Kini pedangnya tergenggam erat di tangannya Sedang para prajurit di luar lingkaran itu pun Telah menggenggam senjata masing-masing pula Suasana segera meningkat semakin tegang Orang-orang tua yang berdiri di dalam kepungan menjadi ketakutan dan gemetar Tetapi pemimpin prajurit yang memimpin pengepungan itu berkata Siapa yang tidak turut dan tidak ingin melebatkan dirinya Segera keluar dari kepungan ini Kecuali empat orang yang akan kami tangkap Beberapa orang kemudian tersuruk-suruk berjalan keluar lingkaran Dengan tubuh yang menggigil karena ketakutan Satu-satu mereka menghilang ke belakang kepungan itu Sehingga orang-orang yang berada di dalam itu pun Susu dengan cepatnya Tetapi ternyata tidak semua orang berlari ke luar lingkaran Ketika tidak seorang pun lagi yang bergerak Maka tampaklah dengan jelas Siapa-siapa yang kini berdiri berseberangan Yang masih tinggal di dalam lingkaran itu Ternyata bukan saja Suto Wijoyo Agung Sedayu Swandaru dan pemimpin prajurit yang seorang Tetapi di dalam lingkaran itu Berdiri Hasmodo dan Trapsilo Serta beberapa pemuda yang lain Meskipun mereka tidak bersenjata panjang Tetapi mereka dapat menduga Bahwa sesuatu akan terjadi Ternyata di dalam baju mereka terselip sebilah keris Ketika keadaan meningkat menjadi semakin tegang Maka hulu-hulu keris itu pun telah tersembul Dari dalam baju-baju mereka Dada Suto Wijoyo menjadi semakin berdebar-debar Melihat peristiwa itu Apakah benar-benar akan terjadi Pertumpahan darah di tepian kali opak itu Tiba-tiba udara diketarkan oleh suara Tertawa berkepanjangan Ketika semua berpaling Ke arah suara itu Mereka melihat Swandaru masih saja tertawa Sambil memandang pemimpin prajurit Yang berdiri di lingkaran Siap dengan senjata di tangan Berkata Swandaru Kalau kalian bersungguh-sungguh Maka sudah barang tentu bahwa kami tidak akan mempergunakan anak panah ini Sebenarnya kami tidak senang berkelahi dengan anak panah Kalau aku berhasil membinasakan lawan dengan anak panah Aku sama sekali tidak mendapat kepuasan karenanya Aku lebih senang membelah dada lawanku dengan pedangku ini Swandaru kemudian dengan tenangnya meletakkan busurnya Melepaskan busur Sutowi Joyo di punggungnya Dan seolah-olah sedang melepaskan pakaiannya untuk mandi saja Anak yang gemuk bulat itu melepas tali-tali endong Anak-anak panahnya itu Para prajurit Bacang Beberapa anak-anak muda yang berdiri mengepungnya Dan bahkan anak-anak muda yang berada di dalam kepungan Menjadi heran melihat ketenangan sikapnya Orang-orang yang berdiri mengancamnya dengan senjata di tangan itu Seakan-akan sama sekali tidak mempengaruhinya Namun ketenangan Swandaru itu telah membuat para prajurit Bacang Bertanya-tanya di dalam hati Dan membuat anak-anak muda perambanan menjadi gelisah Dengan tenang pula Tangan kanannya kemudian menarik hulu pedangnya Yang terbuat dari gading dan kini berjuntai Seutas tali yang kekuning-kuningan Ketika pedang itu kemudian menjadi telanjang Maka tampaklah pedang itu adalah sepilah pedang yang panjang Dengan nada yang tinggi Swandaru itu pun berkata Apakah kita benar-benar akan berkelahi? Suto Wijoyo dan Agung Sedayu melihat sikap itu dengan cemas Apalagi ketika kemudian mereka melihat wajah-wajah para prajurit Bacang itu pun Menjadi semakin tegang Tanpa berjanji Maka Agung Sedayu dan Suto Wijoyo itu pun Saling berpandangan Seakan-akan mereka saling bertanya Apakah yang sebaiknya mereka lakukan? Ternyata yang merayap di dalam hati mereka serupa Mereka mencemaskan keadaan di sekitarnya Bukan karena mereka cemas tentang nasib mereka masing-masing Tetapi mereka mencemaskan nasib anak-anak muda perambanan Kalau terjadi perkelahian di pinggir kali opak ini Maka korban yang paling banyak adalah anak-anak muda itu Sebagian dari mereka Sama sekali tidak bersenjata Tetapi terbakar oleh darah mudanya Maka mereka akan menjadi mabuk keberanian tanpa perhitungan Dalam perkelahian yang demikian Maka kemungkinan jatuhnya korban adalah besar sekali Mereka sendiri Pasti tidak akan dapat menjamin Bahwa senjata-senjata mereka Tidak akan menyentuh tubuh lawan Sebelum menemukan sesuatu cara yang sebaik-baiknya Mereka mendengar pemimpin prajurit yang melingkari mereka itu berkata Ternyata kalian benar-benar melawan perintah kami Bahkan ada beberapa anak-anak perambanan sendiri Yang mencoba menentang kami pula Aku memberi kesempatan terakhir kepada anak-anak muda perambanan Haspoto, Trapsilo, dan kawan-kawannya Tinggalkan orang-orang itu Supaya kami dapat segera menangkapnya Tanpa membuat korban anak-anak muda perambanan sendiri Haspoto memandang wajah prajurit itu dengan sorot mata yang menyala Tiba-tiba ia menjawab Aku sudah cemu melihat tingkah lakumu Bagi perambanan sebenarnya Lebih baik apabila kalian pergi saja Mungkin kami memerlukan perlindungan dari para prajurit pajang Tetapi bukan prajurit semacam kalian Kemarahan prajurit-prajurit pajang itu Kini telah memuncak Segera mereka bergerak maju Sehingga lingkaran itu pun menjadi semakin sempit Suto Wijoyo masih belum bergeser dari tempatnya Sedang Agung Sedayu masih menggenggam anak panah pada busurnya Hati mereka pun menjadi semakin cemas Melihat perkembangan keadaan Tetapi mereka menyadari Bahwa mereka tidak dapat untuk sekedar mencemaskannya saja Tanpa berbuat sesuatu Ketika lingkaran itu menjadi semakin menyempit Maka anak-anak muda perambanan di dalam lingkaran itu pun Segera bersiap pula Di tangan mereka Kini tergenggam keris masing-masing Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya